Memasuki pekan kedua Ramadan, gelombang arus mudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai terlihat. PT KAI Daup 1 juga telah membuka layanan kereta api jarak jauh sebanyak 22 perjalanan dengan kapasitas penumpang 100%. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Febrian Ahmad langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Febrian, seperti apa peningkatan penumpang di Stasiun Pasar Senen pada hari ini? Zakia kami memantau bahwa pada hari ini sudah tercatat sebanyak 3.551 penumpang tercatat meninggalkan kawasan DKI Jakarta menggunakan layanan kereta api jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen untuk menuju ke lokasi-lokasi yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Walaupun sebenarnya peningkatan jumlah penumpang ini tidak begitu signifikan, artinya kalau kita bandingkan dengan akhir pekan pada hari-hari di tengah pandemi COVID-19 namun bukan pada saat momen Ramadan seperti saat ini, tadi dikatakan ini masih dalam keadaan normal dan masih akan terus diprediksi meningkat semakin mendekati pada jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah nantinya. Dan juga masih demikian pihak dari PT KI mengatakan bahwa dari total 3.551 jumlah penumpang yang berangkat pada hari ini ini masih hanyalah mengisi sebanyak sekitar 22% dari okupansi ketersediaan tempat duduk yang disediakan oleh PT KI Daup 1 dari Stasiun Pasar Senen, yang mana kalau banyak 100% terisi semua, maka jumlah yang dapat ditampung untuk di Stasiun Pasar Senen ini saja adalah mencapai 16.000 penumpang, artinya jumlah tersebut 3.500 ini masih 22% dan juga diprediksi akan meningkat seiring dengan semakin dengan waktu bertikatan dengan Idul Fitri. Dan kalau kita saksikan di belakang saya saat ini pun kondisinya ini tidak begitu ramai dikarenakan penumpang-penumpang yang sejak tadi pagi sudah mengantri atau berada di Stasiun Pasar Senen baru saja berangkat ke sejumlah lokasi dengan sejumlah kereta karena pada pukul 10.55 atau sekitar pukul 11 ada kereta Gaya Baru yang berangkat menuju ke Malang Selatan, disusul lagi pada pukul 11.11 waktu Indonesia bagian Barat ada kereta Air Langga yang akan menuju ke Stasiun Pasar Turi yang berada di kota Surabaya dan juga sesaat lagi sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat akan ada kereta Bangun Karta dengan tujuan Jombang dan untuk mengantisipasi terjadinya kebingungan dari penumpang yang akan menuju ke sejumlah lokasi maka di depan dari ruang tunggu ini juga sudah diberikan papan nama lokasi keberangkatan kereta yang memudahkan bagi calon penumpang untuk melihat bagaimana dan juga kemana lokasi mereka akan menuju dalam mudik tahun ini. Tentunya PT KAIDOV1 juga akan terus berupaya optimal untuk dapat mengedapankan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker dan ini juga harus dipatuhi oleh masyarakat ataupun calon penumpang yang akan menggunakan layanan kereta api pada mudik tahun ini. Menurut informasi dari Humas PT KAIDOV1, ada sejumlah tujuan kota yang menjadi kota yang cukup banyak penumpangnya dalam mudik tahun ini. Yang paling banyak ini berasal dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Untuk di Jawa Timur, paling banyak menuju ke Surabaya dan juga Malang. Untuk di kawasan Jawa bagian tengah, ada menuju ke Semarang dan juga menuju ke Yogyakarta. Sementara untuk di Jawa Barat, jumlahnya juga tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan Jateng dan juga Jawa Timur. Namun beberapa saat-saat ini menuju ke Bandung dan juga ke kawasan Cirebon. Zakia. Dari pantauan Anda di sana, apakah masih ada calon penumpang yang kebingungan dengan cara perjalanan mudik? Zakia, nampaknya kami memantau masih ada beberapa penumpang yang cukup bingung dengan persyaratan mudik. Ini berkaitan dengan status vaksinasi. Meskipun demikian perlu diingat hanya beberapa saja, tidak mayoritas penumpang kebingungan. Hanya ada satu, dua atau tiga penumpang yang nampaknya ini masih keliru dengan syarat untuk dapat melakukan perjalanan mudik. Di mana tadi kami menjumpai penumpang yang sudah melakukan vaksinasi kedua, bukan vaksinasi booster. Namun mereka merasa tidak perlu lagi untuk melakukan rapid antigen sebagai syarat perjalanan mudik. Padahal jelas dalam aturan yang berlaku, jika penumpang sudah divaksinasi booster, maka mereka bisa melakukan perjalanan tanpa harus mengecek COVID-19, baik itu antigen dan juga PCR. Namun jika penumpang masih dua dosis vaksinasi COVID-19, maka mereka masih wajib untuk melampirkan minimal antigen negatif COVID-19. Kalau penumpang satu kali dosis COVID-19, maka mereka wajib minimal tes PCR. Dan untuk yang memiliki penyakit yang tidak bisa vaksinasi, ini juga wajib melengkapi dengan surat bebas COVID-19 PCR dan juga menunjukkan surat keterangan dokter yang menunjukkan penyakit mereka masing-masing. Dan untuk anak-anak, ini juga sudah diperbolehkan untuk bisa mengikuti perjalanan mudik, khususnya di bawah enam tahun, dengan syarat mereka harus didampingi dengan orang dewasa yang sudah sesuai dengan aturan-aturan untuk dapat melakukan perjalanan. Dan meskipun jumlah pada hari ini masih belum begitu masif, namun untuk hamin 10 sampai dengan hamin 1, tepatnya pada tanggal 22 April dan juga 1 Mei 2022, jumlah ketersediaan tiket bagi penumpang ini juga sudah cukup banyak. Ini totalnya adalah 60 persen sudah laku di periode 10 hari sebelum lebaran tersebut. Bahkan di tanggal 30 April 2022, tiket yang terjual sudah sebanyak 90 persen. Artinya bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api harus mengecek terlebih dahulu ketersediaan tiket dan apabila di hari itu sudah penuh maka diimbau untuk dapat melakukan pembelian tiket di hari lainnya. Dengan imbauan sudah melengkapi syarat-syarat baik itu vaksin booster ataupun PCR dan juga antigen minimal satu hari sebelum keberangkatan. Untuk sementara demikian, Zakyah kembali ke Anda di studio. Baik, Febrian Ahmad terima kasih atas laporan Anda.